Halo teman-teman, kita bertemu lagi di segmen baca buku Kali ini kita akan bercerita tentang suara-suara yang sering sekali membuat tidur kita tidak nyenyak Sekmen kali ini berjudul, bunyi apa itu? Hari ini Alika tidur sendiri di kamarnya Sebenarnya Alika sudah mengantuk, dia ingin tidur Tetapi Alika takut sekali Seperti ada bayangan yang besar dan berwarna hitam Ibu, aku takut sekali Ada bayangan berwarna hitam Ibu Panggil Alika dari kamarnya Ada apa Alika? Bayangan hitam Itu bukan bayangan hitam atau hal-hal yang menakutkan Itu adalah sebuah syar yang menggantung di lemari Jadi tak perlu takut lagi ya Hmm, baiklah Ruh mulai menutup mata Alika sudah mulai melihat bayangan putih menakutkan Alika kembali memanggil ibunya Oh, jangan takut sayang Itu bukan bayangan putih yang menakutkan Tapi itu adalah tirai kamar Yang jendelanya lupa kamu tutup Sehingga terbang terkena angin Setelah mendengar penjelasan ibu Alika kembali ditinggal sendiri Kali ini Alika takut Karena Oh, ada suara dari bawah tempat tidur Yang membuat Alika ketakutan Ada monster Pasti ada monster Kata Alika Atau bisa jadi itu adalah buaya yang besar sekali mencakar-cakar Alika kembali memanggil ibu Dan ibu datang Melihat ada apa di bawah kasur Alika Yang menyebabkan suara berdarik seperti itu Dan Ahai Itu bukan monster Alika Tapi itu adalah pusi Pusi yang sedang menemanimu tidur di kamar Sekarang sudah malam Sebaiknya Alika mulai tidur Tidak perlu memikirkan hal-hal yang aneh-aneh dan menyeramkan Kata ibu Jangan lupa ya sayang Baca doa dulu sebelum tidur Supaya Kita dilindungi dari mimpi buruk Teman-teman sudah tahu kan Doanya sebelum tidur apa Bismillah 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 Assalamualaikum 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 selamat menikmati